Intro Saya sekarang jaya perdemangannya itu menurut saya sangat positif dalam segi bisnis. Minat investor untuk menginvest rumah makanan-rumah makanan yang lebih mafas di bagus klasifikasinya untuk makanan Indonesia. Kalau dulu kan para invest makanan-makanan barat, sekarang sudah kelihatan trend bahwa minat itu di Indonesia meningkat terus. Bahwa hotel-hotel berbintang pun sudah mempersiapkan diri untuk lebih menekankan kuliner Indonesia dari hanya mendatangkan ahli-ahli kuliner dari luar negeri. Ya karena dalam suatu kenyataan bahwa di Indonesia ini kesatu, kalau orang Indonesia tetap 99 persen selera Indonesia tetap selera Indonesia. Dan kedua bahwa ada trend dengan maraknya sosial media bahwa orang-orang yang traveling sekarang gak seperti dulu. Kalau dulu ke tempat-tempat itu hanya melihat pemandangan, tempat-tempat budaya, museum dan lain sebagainya. Nah sekarang mereka nambah, kalau ke satu daerah baru yang dia belum pernah kunjungin, yang pertama dia tanya, kita sarapan lokal di mana? Terus makanan khas otentik di mana? Yang digemarin oleh orang lokal, bukan oleh turis. Itu trendnya marak di dunia. Dan sekarang kiblat banyak itu para profesional, ahli-ahli kuliner dunia itu sudah kehabisan cita rasa yang mereka di barat ya. Mereka mulai mencari elemen-elemen rasa baru dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Itu sementara aja menurut saya, tetap bagaimana juga kualitas itu akhirnya orang sadar. Gak mungkin cuma datang untuk motret. Memang masih banyak trend milenial itu datang hanya untuk bisa tempat-tempat yang instagramable. memotret, terus makanan dipotret-potret sampai dingin baru dimakan, ya mereka gak ada masalah, yang penting dia bisa posting. Tapi trend ini akan, mau gak mau, rasa itu kan sangat menentukan. Kalau rasanya pada satu saat ya, pada satu saat nantinya, kalau tempat itu makanan yang gak bagus, mungkin yang bisa di instagram yang bagus juga mungkin sudah membosankan gitu. Karena di dunia lain, gak mungkin gitu. Kalau kualitas, kalau kita mau makan di cafe dan restoran, tidak mungkin. Kalau gak makanan yang gak bagus, tutup aja dia. Sama aja dengan Perancis, dengan klasik modern Michelin style restoran. Sekarang di Paris itu, yang lagi marah adalah bistronomik. Bistro itu kayak seperti warung Perancis. Sekarang ditambah lagi kata-kata nomik. Istirah dari gastronomik. Bistro tapi gastronomik. Itu chef-chef Michelin. Udah capek ngeladiahin Michelin. Karena ketatnya, peraturannya, gampang dicobot bintangnya. Dan mereka harus komit. 200 persen. Sekarang, dan harga ekonomi di Eropa kan tidak seperti dulu. Gak mungkin orang makan banyak. Orang mau makan yang 300 euro sampai 350 euro untuk satu set menu, satu orang. Belum termasuk minuman. Belum termasuk anggur dan lain sebagainya. Sekarang chef-chef yang kaliber itu, menurunkan, mereka sekarang mulai marah dengan bistronomik. Bistronomik itu harganya, satu set menu bisa mulai dari 50 euro sampai di bawah 100 euro. Lebih murah dan baik. Profilnya tidak seketat. Apa itu, rambu-rambunya seperti peraturan Michelin. Dia lebih, orang datang sana dengan suasana yang santai. Dengan tidak berlebihan dekornya. Servisnya prom. Makanannya bagus. Begini ya, saya itu banyak dipertanyakan. Saya karena saya sering keliling, termasuk keliling dunia untuk kulineri diplomasi. Kalau setiap kali saya menyajikan makan Indonesia, mereka pada suka. Terus mereka selalu tanya, ada enggak restoran Indonesia? Sulit. Restoran Indonesia profilnya itu tidak tinggi seperti restoran Jepang. Atau Thailand. Sekarang Vietnam itu malak di mana-mana. Nah, itu satu dilematis memang. Satu kenyataan. Bahwa sulit buat pengusaha Indonesia benar-benar menekunin rumah makan Indonesia yang otentik di luar negeri. Kenapa? Nah, ini saya coba berikan beberapa analogi. Satu, dulu dari 100 tahun, 200 tahun, 100 tahun yang lalu, kenapa tau-tau rumah makan kecil-kecil ala kantonis itu marak di seluruh dunia. Karena migrasi masal perang, orang-orang dari daerah pesisur pada lari, keluar. Mereka memang dasarnya termasak. Jadi dia buka makanan-makanan rumah makan yang maaf kecil, makanan Chinese food. Hanya memang profil Chinese food itu juga yang saya perhatikan banyaknya nyeleneh gitu. Asal buka, banyak dimain-mainkan, dirasa sesuai dengan asal-asal lokal. Itu dari dulu ya. Terus kalau saya bandingkan pertanyaannya, kenapa saya mau makan Vietnam? Kok marak di dunia saat ini? Di mana-mana? Tempat-tempat yang Eropa itu sekarang di Perancis, apa itu? Marak sekali. Kalau memakan dengan menu-menu yang simple. Rumpiah, makan-makan lengkas. Enggak, enggak luxury banget. Tapi menikmati kalau saya masuk, bukan orang Vietnam yang datang di situ. Sudah merambah ke orang-orang Eropa. Menyamakan di situ. Kenapa? Kalau saya tanya, Loh ini kamu lahir di mana? Saya lahir di sini. Loh keturunan kamu apa? Kok bisa buka di sini? Good people. Karena apa? Perang. Migrasi masal. Itu juga kalau Thailand. Memang Thailand dari dulu sudah nyebar. Penudukan makan banyak di tempat itu punya Thai village, apa itu, perkampungan Thailand. Mereka awalnya juga gitu. Karena perkampungan itu mereka mau makan makanan mereka sendiri. Dengan sesuai dengan interaksi sosial, akhirnya mereka menyebar. Ditambah strategi. Jamannya Taksin, Taksin itu melihat potensi itu. Dia terus mencanangkan bahwa di dunia ini harus ada 9.000 target waktunya Taksin. 9.000 restoran Thai diri. Tapi disertai dengan satu strategi yang sangat ekonomis. Ekonomi strateginya bagus banget. Apa? Seperti bahan dari Thailand. Sehingga bumbu, perangkat makan, apa semua, sampai desain-desain itu kategorinya disiapkan oleh pemerintah. Di situ, dari pemerintahnya bagian pariwisata. Dan mereka mensubsidi saat itu. Mau buka restoran di luar negeri, disubsidi mungkin 100.000 dolar. Mereka budgetnya gede. Sekarang, Thailand itu setidaknya punya di atas 25.000. Di seluruh dunia. Dampaknya apa? Ekspor bahan-bahan baku makanan Thailand. Miljatan dolar. Kita kalau masuk toko-toko itu, toko-toko grocery, Asia itu dikuasain kalau enggak orang dari Hong Kong, dari Thailand, Vietnam. Mendominasi. Terus kita kalau lihat ke dalam situ, bahan Indonesia sedikit sekali peranannya. Dan orang Indonesia kalau mau masak, no note. Beli serai juga serai dari Thailand yang sudah dibekukan dan lain sebagainya. Itu, itu Thailand. Di Belanda itu, setiap minggu mungkin, satu jumbo kargo hanya untuk ngangkut bahan makanan. Dari Thailand. Bayangkan itu ekspor, nilai ekspornya, dan dampaknya ke ekonomi kerakyatan. Vietnam. Vietnam itu, contoh satu saja. Kulit lumpia Vietnam dari beras. Itu enggak ada pabrik. Itu ekonomi kerakyatan. Di desa-desa semua bikin. Dan semua mereka pakai tepung. Tepung beras. Tepung beras pakai tepung beras apa? Meniran. Tepung beras yang pecah-pecah itu. Di bagian tepung yang utuh di ekspor. Dan mereka secara kerjanya, secara kerakyatan, terus dia supply secara kooperatif. Nanti perusahaan-perusahaan itu, perusahaan-perusahaan ekspor itu punya merek sendiri-sendiri yang dipak-pak, terus dia ekspor ke seluruh dunia. Itu dampaknya juga luar biasa. Bahan-bahan segar dia biasa. Rokal. Itu utah lah. Contoh satu lagi, Jepang. Jepang itu sudah punya kira-kira 90 ribu. Di atas 90 ribu gerai rumah makan Jepang di seluruh dunia. Dan saya boleh katakan, tidak ada satupun rumah makan Jepang yang tidak menggunakan soyu, kecap, baru satu macam bahan di seluruh dunia. Sehingga apa? Jepang melihat potensi itu. Sehingga mereka suatu mengadakan, kita dah semasa sedih, kalau tidak salah itu, ibaratnya hari cita rasa Jepang. Dia mengadakan komposisi shape seluruh dunia, semacam olimpik, tapi non-Jepanis. Makanan Jepang, tapi bukan orang Jepang. Sebuah negara kompetisi, nanti finalnya di Jepang. Tujuannya apa? Menstimulasi bahwa semua orang yang non-Jepang nambah bisa masakan Jepang. Dampaknya apa? Pakai bahan-bahan dari Jepang. Hal-hal ini dilakukan secara masif, potensi-potensi ini. Dan Indonesia itu belum. Setelah belum secara internasional, memang sekarang sudah mau lain promosi apa semua. Tapi dampaknya itu, realitasnya itu harus ada rumah makan. Kendalanya memang saya perhatikan kalau saya bicara dengan para pengusaha rumah makan. Kesatu, mereka mengatakan bahwa market Indonesia tidak besar. Karena orang Indonesia kalau migrasi kan bukan karena perang. Karena individu mau cari tempat yang lebih nyaman, lebih aman. Dan bukan orang yang kiri gitu. Jadi tinggalnya sendiri-sendiri gitu. Tidak ada perkampungan Indonesia. Ketuali di Belanda memang ada 1,105 juta orang-orang yang terkait dengan Indonesia. Banyak rumah makan Jepang. Tapi mereka mulainya terlalu lama. Sehingga tidak ada hubungan sama Indonesia. Rasa-rasanya sudah berubah semua. Sesuai dengan rasa Jepang. Nah, rumah makan-rumah makan ini biasanya meng-cater kepada kalau tidak ada rumahan. Karena peraturan rumah makan kan ketat dan mahal. Dia catering antara orang-orang Indonesia. Orang Barat tidak bisa menikmati secara benar. Dan dia selalu mengusahakan sesuaikan dengan rasa. Rasa-rasa lokal. Jadi terhadap perubahan. Nah, itu keadaan sekarang yang sangat signifikan. Ditambah lagi, Indonesia ini berangkat pendidikan kuliner. Hospitality. Itu diberatkan ke barat dari dulu. Karena dianggap murid-murid kalau belajar bisa bekerja di kapal internasional, di hotel-hotel. Padahal Indonesia sekarang butuh. Hospitality-nya gede banget di Indonesia. Restoran. Apalagi sekarang mulai banyak buka rumah makan-rumah makan Indonesia yang upmarket. Kokinya kurang. Akhirnya bajak-bajakan. Dubes-dubes seluruh dia mau cari koki Indonesia tidak mudah. Sebenarnya ujung tombak Indonesia kalau saat ini. Bukan restoran. Harus dimulai semua kedutaan Indonesia di luar negeri harus sebagai ujung tombak kuliner. Kalau ada apa-apa, siapapun mau belajar, mau tahu mengenai menu-menu dasar Indonesia, bisa lewat kedutaan. Itu kenyataan. Karena Indonesia itu nggak ada misaf migrasi masal. Jangan lupa bahwa sebentar lagi di Jerman akan marak dengan makanan Syria. Kenapa pengungsian Syrian masuk ke Jerman? Nah, itu loh keadaannya. Memang harus dibikin strategi yang konsepsual ya. Memang sekarang Kementerian Pariwisata BK Ravado sudah mulai memperhatikan, men-support kegiatan-kegiatan promosi kuliner Indonesia. Kalau saya, perutnya yang paling mendasar, mengeramu bumbu Indonesia di luar negeri dengan rasa otentik itu sulit. Karena bahan-bahannya sering nggak lengkap. Harus ngikutin Thailand atau Jepang. Bahan bakunya dari sana, dia ekspor. Bahan baku dasar bumbu-bumbu itu yang sudah setengah jadi, jadi mempermudah. Kalau saya mengakukan diplomasi kuliner, semua saya bawa bumbu dari Indonesia. Kita nggak ada waktu untuk mengolah bumbu rendang aja. Itu bumbu dasarnya ada 10 jenis. Mau nyari semuanya lengkap, itu akan susah diubah. Terus tenaga kerja. Tenaga kerja kan minim. Jadi ini perusahaan-perusahaan bumbu Indonesia ini jangan melihat cuma potensi. Memang potensi Indonesia itu besar sekali. Kalau mereka bikin bumbu untuk Indonesia, dan nantinya pada rumah makan akan pakai bumbu-bumbu yang setengah jadi, apalagi di luar negeri. Nggak relevan sekali buat saya, bahwa di luar negeri itu mereka mengolah bumbu dari scratch. Rasanya pasti nggak mungkin sama sejenis contohnya. Thailand itu ekspor satu macam, saya katakan. serai gitu, atau jahe, atau lengkuas. Itu banyak hibrida. Rasanya itu seperti kalau saya bandingkan ayam kampung sama ayam broiler. Ayam kampung 6 bulan baru bisa diambil, dikonsumsi. Ayam broiler 3 minggu. Rasanya apa? Banyak airnya. Jadi ini harus secara massal, ini harus dikaitkan dengan segala macam. Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Pariwisata, Nah, itu mesti kerja secara sinergi menciptakan satu, satu, ini, kiat. Dan Indonesia itu harus didirikan satu sentra kulineri Nusantara. Di tempat-tempat yang strategis. Sehingga siapapun mau belajar mengenai kulineri Indonesia itu datang ke satu tempat. Kalau enggak mahal banget, kita harus keliring Indonesia. Mau belajar makanan Aceh harus ke Aceh. Untuk mengetahuin bahan bakunya. Bagaimana? Pliu, atau kemama, atau asem sunti. Enggak bisa direplikasi di mana-mana. Harus didatangkan dari Aceh. Di Jakarta aja kalau enggak pakai bahan itu ya bukan makanan Aceh. Atau makanan Batak harus ada-ada ilimannya. Hanya tumbuhnya di daerah Batak. Gitu.